yuk kita bikin sabun karam dengan lay kulit manggis saya sedang mengikuti kelasnya bukung dan untuk naik kelas selanjutan 3 syaratnya kita membuat resep sabun sendiri berikut perhitungan subkultnya ya timbang 60 gram frozen kulit manggisnya ini sebelumnya kulit manggis sudah kita blender dengan dicampur sedikit air midis kemudian kita bukukan nah ini kita manfaatkan untuk membuat sabun timbang 41 gram NaOH masukkan NaOH ke dalam frozen kulit manggisnya pastikan semua NaOHnya turun ya supaya tidak mengurangi timbangan kemudian aduk hingga terlarut semuanya ya jadi homogen kemudian nanti kita diapkan sampai suhu ruang kita timbang minyaknya ini saya pakai castor oil 15 gram kemudian coconut oilnya 120 gram 120 gram olive oil pumice 30 gram palm oil 15 gram sunflower saya menggunakan 30 gram garam himalaya jika tidak ada bisa kita ganti dengan garam dapur ya kemudian 15 gram gula pasir gula pasir ini bisa menambah busa kemudian kita timbang eco enzim 23 gram ini minyaknya kita aduk supaya homogen kemudian masukkan eco enzimnya aduk kembali supaya homogen kemudian masukkan gula pasirnya aduk agar semua terlarut sempurna kita tuang lay solutionnya jangan lupa kita saring ya supaya jika ada endapan atau kotoran tidak turun kita bersihkan wadahnya kita pastikan semua cairan turun agar tidak mengurangi beratnya terima kasih selamat menikmati aduk dulu dengan spatula untuk memastikan semua adonan tercampur semuanya homogen baru kita kocok dengan whisker kalau yang punya hand blender bisa dengan hand blender kita kocok sampai adonan tres ya seperti biasa yang namanya tres itu ketika kita ini seperti ini itu meninggalkan bekas ya kemudian masukkan garam himalayaknya kita campur kembali dengan spatula pastikan semuanya terlarut dengan sempurna baru kemudian kita tuang pada cetakan kita tap tap adonan ini supaya tidak ada rongga di sabunnya kemudian ini yang ada di wadah kita bersihkan setelah itu nanti kita tap-tap lagi baru kita bungkus dengan kain tebal karena pada proses ini menghasilkan panas sehingga panas ini akan membantu proses sabonifikasi selamat menikmati